Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama saya di InfoSeleb Channel yang akan selalu memberikan info-info paling menarik dan terupdate Yang tentunya akan membuat seru dan membuat kalian baper Oke guys, aku akan membahas tentang sinopsis sinetron buku harian seorang istri Malam ini 5 Februari 2021 yang tentunya semakin seru dan menegangkan Tapi guys, seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa juga ya Aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dan paling menarik dari channel ini Terlihat di episode sebelumnya Si Alia pun yang sudah sadar dari masa kritisnya Dan terlihat Dewa sedang menemaninya Dewa pun merasa berhutang nyawa terhadap si Alia Dan tentu saja hal itu dimanfaatkan oleh Alia Ia meminta Dewa untuk berjanji kepadanya Agar tetap berada di sampingnya dan tidak meninggalkannya Dewa pun terlihat berat untuk mengatakan janji kepada si Alia Ia terus kepikiran Nana istrinya itu Tetapi Alia terus saja merayu dan membujuk Dewa Akhirnya Dewa pun mau berjanji untuk tidak meninggalkan Alia dan akan terus bersamanya Dan di sisi lain Terlihat Nana yang akan menghampiri Dewa tiba-tiba langkahnya terhenti Karena melihat Dewa dan Alia yang sedang berpulukan Dan mendengar percakapan mereka Dan Nana pun merasa sedih karena tidak Tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Dewa Nana pun memberanikan diri untuk menemui Dewa Dan masuk ke dalam kamar rawat Alia Dewa pun dengan Alia kaget melihat Nana Alia pun langsung menegur Nana yang untuk mengetuk pintu sebelum masuk Dan disitulah Nana dengan Alia berseteru Dewa hanya diam saja melihat perdebatan Nana dengan Alia Nana pun mengajak Dewa untuk pulang Tapi Dewa langsung menolak ajakan Nana itu Tapi tidak menyerah Nana masih tetap membujuk Dewa untuk pulang Akhirnya Dewa pun ikut Nana untuk pulang Dan si Alia pun langsung merasa marah dan menangis Karena Dewa meninggalkannya demi si Nana Dewa dan Nana pun pulang dengan menaiki angkot Tiba-tiba angkot yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang Untungnya mereka berdua selamat hanya saja kaki Dewa Cidera Sesampainya di rumah Nana dengan Dewa langsung masuk ke dalam kamar Dan Nana pun berusaha mengobati Dewa Nana memijat kaki Dewa Dewa pun merasa kaku ketika bertatapan dengan Nana Ia takut jika ia hilaf kepada Nana Dan si Dewa pun menelpon si Alia Langsung saja si Alia mengangkat telepon dan marah-marah Sambil menangis kepada Dewa Disitulah si Alia merasa sedih guys Karena si Dewa mengingkari janjinya dan pergi bersama Nana Dan terlihat si Alia yang sedang menelpon orang suruhannya Yang sudah main pari bom ke rumah Dewa itu Tiba-tiba Livia, Nenek, dan Pasya datang untuk menjenguknya Sentak saja si Alia kaget dan khawatir Jika percakapannya didengar oleh mereka Dan tidak lama Lula menelpon Pasya Ia mengabarkan bahwa Nana dengan Dewa kecelakaan Langsung saja Nenek, Livia, dan Pasya segera untuk pulang Ketika Nenek dan Livia akan melihat keadaan Dewa dan Nana Tiba-tiba Nana dan Dewa terjatuh dan berpelukan Lalu Nenek dan Livia tak sengaja melihat mereka berdua Dan mereka pun langsung kaget Nana dan Dewa pun merasa malu dan menjelaskan semua itu Nah dari situlah Nenek menyarankan agar Nana dan Dewa untuk berbulan madu Karena Nenek ingin mendapatkan seorang cicit dari Nana dan Dewa Dan terlihat mana Dewa dengan Pasya yang sedang akan ke rumah sakit Tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa penjahat yang meneror mereka Dewa dengan Pasya pun keluar dan melawan mereka Nah di episode malam ini guys Sepertinya Nana dengan Dewa tidak akan menolak permintaan Nenek untuk berbulan madu Dan membuat si Alia stres dan kesal karena mendengar hal itu Semakin seru ya ketika si Alia mendengar kabar bulan madunya Nana dengan Dewa Dan sepertinya Dewa juga akan mulai menciptai Nana dan melupakan Alia Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian penasaran? Jangan sampai ketinggalan ya guys Kisahnya karena akan sangat membuat kalian baper melihatnya Nah sampai sini dulu ya guys Sinopsis sinetron buku harian seorang istri malam ini Dan selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih